Minasang, konnichiwa! Kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakshudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasang, mari kita lanjutkan ke materi percakapan kita dengan video yang baru ya. Video ini judulnya adalah Tanaka Sensei. Kira-kira isi percakapannya dan videonya seperti apa, bagaimana? Yuk coba, mari kita saksikan ya. Nah, sekarang mari kita bahas ya kalimat-kalimat percakapan yang ada di percakapan tersebut. Dimulai dari si A yang menanyakan kepada Tini. Tini-san kenal Tanaka Sensei? Bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat yang tadi tuh percakapannya? Tini-san wa Tanaka Sensei o Shitei Masuka? Sekali lagi ya. Tini-san kenal Tanaka Sensei? Bahasa Jepangnya adalah Tini-san wa Tanaka Sensei o Shitei Masuka? Oke, berikutnya dijawab nih sama Tini ya. Iya, di sana. Maksudnya adalah Tanaka Sensei ada di sana gitu ya. Iya, di sana. Bahasa Jepangnya adalah Hai Aso Kodes. Sekali lagi ya. Iya, di sana. Bahasa Jepangnya adalah Hai Aso Kodes. Berikutnya ditambahkan oleh Tini bahwa Tanaka Sensei itu yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata, bahasa Jepangnya adalah Meganeo Kakei Tei Masu. Masih ingat binasang ya. Untuk memakai kacamata, kata kerjanya adalah Kakei Masu. Jadi, memakai kacamata, bahasa Jepangnya adalah Meganeo Kakei Tei Masu. Berikutnya, si A menambahkan lagi ya. Oh, Tanaka Sensei tubuhnya tinggi ya. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana nih binasang? Badannya tinggi, tubuhnya tinggi ya. Bahasa Jepangnya adalah Seiga Takai. Jadi, oh Tanaka Sensei tubuhnya tinggi ya. Bahasa Jepangnya adalah Tanaka Sensei wa Seiga Takai Desne. Sekali lagi ya. Oh, Tanaka Sensei tubuhnya tinggi ya. Bahasa Jepangnya adalah Tanaka Sensei wa Seiga Takai Desne. Kemudian disetujui ya, pernyataan si Timi itu sama si B. Ia tinggi ya, bahasa Jepangnya adalah Hai So Desne. Atau, ya betul ya, bahasa Jepangnya adalah Hai So Desne. Itu untuk kalimat percakapannya. Dan yang sekarang, dari kalimat percakapannya ini, kita akan mempelajari pola kalimatnya yaitu Partikel Ga. Ya, Partikel Ga dengan rumus yang lengkap. Rumusnya yang lengkap adalah Subject. Subject diikuti oleh Partikelnya Wa. Ya, kemudian diikuti oleh Objek. Nah, kalau Objek ini Partikelnya adalah Ga. Ya, dan diakhiri dengan Keterangan. Ya, kalau Keterangannya itu adalah kata sifat dan kata benda, maka diakhiri dengan Des. Ya, tapi kalau Keterangannya itu adalah berupa kata kerja, atau Predikat, maka diakhiri dengan Mas. Ya, nah, Partikel Ga di sini bisa berarti Nya. Ya, misalnya adalah bahasa Jepangnya, gitu ya, menyanyinya, belajarnya, gitu ya, ataupun buah-buahannya. Ya, pokoknya yang artinya adalah Nya. Ya, itu adalah Partikel Ga. Ya, kemudian Partikel Ga umumnya berfungsi untuk penegasan suatu kalimat, ya. Namun, selain itu juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Ya, seperti yang pertama, menunjukkan keadaan atau kondisi. Ya, misalnya, Tanaka Sensei tubuhnya tinggi. Ya, nah, yang ini tadi ya, yang ada di kalimat percakapan yang kita pelajari tadi. Tanaka Sensei tubuhnya tinggi, bahasa Jepangnya adalah Tanaka Sensei wa Sega Takai Desu. Oke, atau satu lagi contohnya ya, Restoran Ginza, seafoodnya terkenal loh, ya. Restoran Ginza, ya. Bahasa Jepangnya adalah Ginza ya. Lalu seafoodnya terkenal loh, seafoodnya, terkenal yume, ya. Jadi, restoran Ginza, seafoodnya terkenal loh, bahasa Jepangnya adalah Ginza ya wa seafood ga yume desi yo. Ya, itu kan menunjukkan suatu keadaannya. Keadaannya atau kondisi dari Tanaka Sensei itu tubuhnya tinggi, gitu ya. Atau keadaan atau kondisi dari restoran Ginza itu, seafoodnya memang terkenal, gitu. Oke ya, itu yang pertama untuk menunjukkan keadaan. Yang kedua, menunjukkan kesukaan, ya. Suka atau tidak, ya. Contohnya di sini ya, Tinisang suka seafood. Nah, seafood tadi ya, Shifudo, ya. Sukasuki. Ya, jadi sukasifut, bahasa Jepangnya adalah Shifudoga Suki. Ya, jadi Tinisang suka seafood, bahasa Jepangnya adalah Tinisang wa Shifudoga Suki. Suki desu, gitu ya. Ya, itu untuk menunjukkan suka, ya, atau tidak. Suki desu, suki jana desu, misalnya seperti itu. Ya, menggunakan partikelnya ga. Kemudian, yang ketiga, menunjukkan potensi, ya, atau bisa. Ya, misalnya di sini, saya bisa bahasa Jepang. Ya, bisa. Bahasa Jepangnya adalah Dekimasu. Jadi, saya bisa bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepangnya adalah Nihongo ga Dekimasu. Ya, itu fungsi yang ketiga, ya. Menunjukkan potensi. Fungsi yang keempat, yaitu menunjukkan kemahiran. Ya, mahir atau tidak. Gitu ya. Contohnya, saya mahir memasak. Gitu ya. Memasak adalah Ryori. Mahir Jouzu. Jadi, saya mahir memasak. Bahasa Jepangnya adalah Ryori ga Jouzu desu. Ya, oke. Itu untuk menunjukkan kemahiran. Berikutnya, yang kelima, menunjukkan keberadaan, atau eksistensi. Ya, ada atau tidak. Gitu ya. Contohnya adalah, ada murid. Ya, murid, bahasa Jepangnya adalah Gakse. Ya, ada. Ya, ada. Bahasa Jepangnya adalah Imas. Ya, jadi ada murid, bahasa Jepangnya adalah Gakse ga Imas. Ya. Lalu, yang keenam. Ya, fungsinya adalah untuk menunjukkan keadaan alam. Ya, bisa turun hujan, turun salju, anginnya berhembus. Nah, itu kan merupakan suatu keadaan alam, kan? Nah, itu juga menggunakan partikelnya ga. Ya. Contohnya, hujannya turun. Ya, hujan, bahasa Jepangnya amek, turun furimas. Ya, jadi hujannya turun, bahasa Jepangnya adalah omega furimas. Ya, itu untuk fungsi-fungsi partikel ga. Ya, ada yang menunjukkan keadaan, ya, kesukaan, ya, potensi, kemahiran, ya, lalu keberadaan, dan juga keadaan alam. Oke, ya, coba ya. Kita bilang ya, tadi contoh-contohnya yang pertama, misalnya, Tanaka Sensei tubuhnya tinggi, bahasa Jepangnya adalah, Tanaka Sensei wa sega takai desu, kan? Yang kedua ada, Restoran Ginza, seafoodnya terkenal, bahasa Jepangnya adalah, Ginza ya wa shifu do ga yumei desu yo. Lalu, yang kedua, contohnya, Tinisang suka seafood, ya, bahasa Jepangnya, Tinisang wa shifu do ga suki desu, ya, Yang ketiga, contohnya adalah, saya bisa bahasa Jepang, ya, bahasa Jepangnya adalah, Nihongo ga dekimasu. Lalu, yang keempat, contohnya, saya mahir memasak, bahasa Jepangnya adalah, Ryori ga jozu desu. Lalu, untuk yang kelima, contohnya adalah, ada murid, ya, bahasa Jepangnya adalah, Gakse ga imasu, ya, dan yang terakhir, contoh yang keenam, adalah, hujannya turun, bahasa Jepangnya adalah, Amiga furimas, gitu, ya, itu untuk fungsi-fungsi partikel ga, ya, nah, biar kita lebih paham lagi, ya, biar kita lebih mengingat lagi, kalimat percakapannya, ayo, sekarang kita ulang, ya, mari kita latihan percakapan, dengan dua part, ya, seperti biasa, part pertama, ya, saya sebagai A, ya, Minasang sebagai B, saya yang bertanya, Minasang yang menjawab, ya, part kedua, dibalik, ya, Minasang sebagai A, dan saya sebagai B, gimana Minasang? Sudah oke? Kita coba ya, Minasang, dari percakapan yang tadi, ya, tentang Tanaka Sensei, oke, coba ya, dari saya dulu ya, saya bertanya kepada Minasang, oke, Tini-san wa Tanaka Sensei wo, shite masu ka? Tanaka Sensei wa, seiga takai desu ne, dibalik ya, Minasang dulu, sebagai A, dan saya sebagai B, oke, kita coba ya, tadi dari menanyakan, apakah Tini-san kenal sama Tanaka Sensei, gitu ya, bahasa Jepangnya gimana tuh Minasang, masih ingat? どうぞ, Hai, asoko desu, megane wo kakete imasu, hai, so desu ne, oke, ya, itu untuk percakapan kita kali ini, tentang Tanaka Sensei, ya, dan pola kalimatnya adalah, partikel ga, ya, seandainya Minasang, mau ada yang mau ditanyakan, tentang partikel ga ini, ya, silahkan Minasang bisa tulis di kolom komentar, ya, tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya, gambar tian deh, matai masyo, jane, ya, Terima kasih.